Sekarang gue pengen ngajakin kalian buat bahas soal-soal tentang mata kuliah akutansi keuangan lanjutan atau di sebagian universitas juga menyebutnya sebagai pelaporan korporat ataupun jenis atau nama yang lainnya ya jadi intinya disini sekarang gue pengen ngebahas suatu soal tentang pension liabilities atau kewajiban pensiun nah ini kewajiban pensiun ini salah satu soal yang sering banget muncul di dalam UAS nah ini kebetulan gue kuliah di salah satu universitas negeri di Jakarta dan ini untuk program studi S2 ada mata kuliah namanya pelaporan korporat nah ini gue pengen bahas dulu ini soal UAS gue yang beberapa minggu yang lalu jadi ini soal nomor 6 gue buatnya 20% jadi kalau misalnya kalian udah betul ini kalian sudah mengantongi ke 20% dari 100 total poin nah langsung aja sekarang kita bahas jadi contoh soalnya seperti ini kalian bisa screenshot nanti sambil kita bahas jawabannya jadi PT Bina Farma memiliki skema program pensiun imbalan pasti untuk karyawannya diketahui saldo akhir per 31 Desember 2018 aset program atau fun aset adalah 60 juta dan nilai kewajiban imbalan pasca kerja atau defined benefit obligation adalah 64 juta aktuaris yang ditugasi mendampingi perusahaan dalam menghitung beban imbalan pasca kerja memberikan informasi sebagai berikut untuk saldo per 31 Desember 2019 nah ini setahun setelahnya ya jadi biaya jasa kininya adalah 9 juta biaya jasa lalu 8 juta iuran selama 2019 itu 5 juta imbalan pensiun 6 juta nilai wajar aset program 66 juta nilai kini kewajiban pensiun 75 juta tingkat suku bunga obligasi korporat kualitas tinggi 5% nah pertanyaannya ini ada lumayan banyak ya pertanyaannya ada 4 yang pertama hitung dan tentukan nilai liabilitas pensiun atau pensiun liabilitas yang akan disajikan pada laporan posi keuangan 31 Desember 2019 ini setahun setelahnya ya kemudian hitung dan tentukan beban pensiun dan beban bunga yang diakui di laporan laba rugi 2019 kemudian nomor C jika misalnya diketahui nilai wajar aset programnya 78 juta bagaimana penyajian aset atau liabilitas pensiun per 31 Desember 2019 apakah ada hal yang harus diperhatikan terkait informasi ini kemudian tentukan dampak hal berikut terhadap keuntungan dan kerugian dari remeasurement yang akan disajikan di penghasilan comprehensive line atau OCI other comprehensive income berikan analisi singkat saudara jadi jika 1. tingkat imbal hasil investasi aktual lebih tinggi dari tingkat suku bunga obligasi kemudian kenaikan tingkat kematian atau multarity rate nya naik gitu ya jadi kondisinya soalnya cuma itu aja jadi tentukan apakah keuntungan berdampak terhadap keuntungan atau kerugian jadi ini ada petunjuknya sini ya keuntungan atau kerugian atau tidak berdampak kalau misalnya kondisi 1 dan 2 diberikan oke nah sekarang langsung aja kita coba lihat jawabannya mulai dari yang pertama dulu ya kalau misalnya kalian lihat soal seperti ini hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memisahkan mana yang define benefit obligation dan mana yang fund asset atau plan asset nah kayak gini ya jadi yang pertama kalian harus pisahkan dulu kalau gue seperti yang paling gampang itu dipisahkan seperti ini sebelah kiri define benefit obligation kemudian plan asset di sebelah kanan 60 sini ya nah kemudian kita lihat lagi beginning disini dinyatakan bahwa plan asset nya adalah 60 juta per 31 Desember nah disini plan asset nya begini 60 juta kemudian untuk define benefit obligation nya disini adalah 64 juta ya kewajiban impalan pasca kerja 64 juta ini untuk saldo awalnya kemudian jangan lupa ternyata disini aktuaris menyajikan di bawah kalian harus cek juga ada biaya jasa lalu nah biaya jasa lalu ini menjadi adjusted terhadap si nilai kewajiban define benefit obligation ya jadi nilainya harus di adjust dulu jadi 8 juta ini yang ini kewajiban jasa lalu 8 juta harus ditambahkan dulu dengan 64 juta jadi dia untuk beginning obligation nya define benefit tambah 8 juta jadi 72 juta oke kemudian kita lihat lagi disini biaya jasa kini 9 juta nah biaya jasa kini itu masuk ke DBO juga ya nah disini jasa kini nya 9 juta kemudian selanjutnya adalah iuran selama 2019 nah iuran selama 2019 itu adalah masuknya ke plan aset ya iuran 2019 itu menambah ke aset karena kalau misalnya iuran ditambahkan otomatis aset atau apa namanya fund aset nya itu akan bertambah sebanyak iuran tersebut jadi dia masuk disini di plan aset kemudian imbalan pensiun imbalan pensiun 6 juta nah imbalan pensiun itu juga masuk ke plan aset karena imbalan pensiun itu adalah hasil pembungaan pembungaan dari plan aset di tahun-tahun sebelumnya gitu jadi ini setelah dibungakan totalnya 6 juta kemudian nilai wajar aset program nilai wajar ini kalau misalnya ada kata-kata disini aset program berarti dia masuk ke plan aset ya nilai wajar seprogram 66 juta nah kemana masuknya nah ini gak bisa langsung kalian masukin karena nilai wajar ini kan nilai sekarangnya 66 juta sementara beginningnya 60 berarti kan 66 dikurang 60 itu selisihnya 6 juta ya disini gue tulis disini ya 66 juta kurang 60 dapat 6 juta nah ini karena dia selisih positif dia akan menjadi aset gain jadi aset kalian nambah jadi otomatis di bawah ditulis aset gain sebanyak 6 juta oke nah kemudian nilai kini kewajiban pensiun nah ini nilai kini kewajiban pensiunnya 75 juta sama dengan kayak tadi gak bisa langsung masuk kesini tapi kalian lihat dulu beginningnya 64 sementara nilai sekarangnya itu adalah 75 juta jadi 75 juta kurang 64 juta dapat angka selisih positif 11 juta nah kalau nilai kewajiban sekarang itu lebih tinggi daripada kewajiban lalu itu otomatis dia akan menjadi loss ya karena kewajiban kalau misalnya kewajibannya meningkat otomatis itu menjadi loss ya jadi dia menjadi aktuarial loss sebesar 11 juta gitu kalau misalnya ternyata dia lebih kecil kalau misalnya ternyata disini tulisannya 60 juta kewajiban present value dari present value dari defense benefit obligation otomatis kan dia minus 4 juta nah 4 juta itu menjadi aktuarial gain nah ini karena dia lebih besar jadi dia aktuarial loss jadi 11 juta 11 juta ditaruh disini dan kita cek lagi apalagi angka yang belum nah ini tingkat suku bunga obligasi korporat 5% nah ini 5% ini menjadi expected return jadi 5% ini dikalikan dengan yang mana nah dikalikannya dengan bukan 64 juta ya tapi 5% dikali yang sudah adjusted 5% dikali dengan 72 juta disini ya ini 5% kali 72 juta dapat 3 juta 600 nah dia masuknya kemana interest expense ini dia masuknya ke defined benefit obligation gitu ya jadi kalian harus pisahin mana yang bagian defined benefit obligation dan mana yang masuk ke plan asset nah untuk seluruh biaya-biaya dia semuanya masuk ke defined benefit obligation kemudian termasuk perubahan dari nilai nilai kini ya nilai kini kewajiban pensiun apakah dia lost atau misalnya gain kalau gain dia akan mengurangi tapi karena dia lost dia otomatis nambah disini dia akan nambah kalau dia lost sementara kalau disini asset kalau misalnya assetnya asset gain assetnya nambah gitu ya jadi dia akan nambah disini menjadi penambah kalau misalnya dia asset loss misalnya nilai wajar asset misalnya nilai wajar asset kayak gue bilang tadi 60 juta misalnya kan berarti disini asset loss jadi 4 juta minus 4 juta jadi dia akan mengurangi kayak gitu kemudian ditotalin semua ketemu 95 juta 600 untuk defense benefit obligationnya ini per 31 Desember 2019 ya dan plan assetnya ditotalin semua dapat 77 juta oke nah ini yang menariknya liabilitas pensiunnya berapa ini kan pertanyaan pertanyaan yang pertama ya yang pertama disini hitung nilai liabilitas pensiun per 31 Desember 2019 secara tinggal kurangin aja DBO 95 600 dikurang 77 juta jadi 95 600 kurang 77 dapat 18 juta 600 ini liabilitas pensiunnya kemudian dan tentukan beban pensiun dan beban bunga yang diakui di laporan laba rugi nah beban bunga tadi udah kita hitung disini ya ini interest expense 5% dikali dengan 72 64 juta ditambah 8 juta jadi nah 5% kali 72 juta ya ingat kalau misalnya ada biaya jasa lalu itu harus ditambahkan dulu dengan beginningnya baru dikali 5% atau dikali dengan berapapun rate expected returnnya tapi kalau misalnya gak ada jasa lalu berarti langsung dikali dengan 64 kemudian nah itu untuk interest expense nya kemudian untuk beban pensiun nah beban pensiun ini tinggal kalian totalin seluruh biaya-biaya dan imbalan jadi yang dimasukkan ke lampau band pertama biaya jasa lalu jadi masuk 8 juta kemudian biaya jasa kini 9 juta kemudian interest expense jadi semua yang ada di DBO ditotalin semua yang biaya-biaya ini ya jasa lalu jasa kini interest expense nya 3 juta 600 nah kemudian imbalan pensiun jadi pengurang imbalan pensiun itu yang ada disini ya yang ada disini yang ada di plan aset 6 juta nah jadi disini ditotalin 8 juta tambah 9 juta tambah 3 juta 6 ratus dikurang dengan imbalan pensiun kenapa imbalan pensiunnya ini menjadi pengurang karena kita kan ngitung beban karena misalnya karena ada imbalan pensiun otomatis bebannya akan berkurang itu ini kan beban bunga ini beban bunga kemudian beban jasa lalu jasa kini pun dikurangin dengan imbalan pensiunnya jadi totalnya 14 juta 600 nah jadi beban pensiunnya yang diakui adalah 14 juta 600 sedangkan beban bunga yang diakui adalah 3 juta 600 ini perhitungan di atas tadi oke itu untuk yang B kemudian yang pertanyaan berikutnya jika misalnya diketahui nilai wajar aset program 78 nah ini dilihat disini nilai wajar aset berarti dia masuk kemana ini berarti dia masuk plan aset ya plan asetnya 78 juta untuk nilai wajar atau fair value nya bagaimana penyajiannya nah berarti disini kayak yang gue sampaikan tadi kalau misalnya dia 78 juta maka penyajian nilai liabilitas pensiunnya pasti akan berubah karena nilai ending balance dari si aset program atau plan asetnya itu juga pasti akan mengalami penurunan mengalami perubahan gitu ya nah disini aset gainnya adalah kan nilai wajar sekarang 78 juta sementara nilai beginning aset beginning asetnya adalah 60 juta jadi otomatis aset gainnya adalah 78 juta kurang 60 juta ketemu aset gain 18 juta kalau misalnya ternyata diketahui disini adalah 50 juta jadi misalnya nilai wajar aset program adalah 50 juta otomatis disini bukan aset gain lagi tapi aset loss jadi 50 juta kurang 60 juta sementara minus 10 juta oke nah sekarang otomatis aset program atau ini berarti ini kita ganti semua yang disini ya ini diganti semua berarti 60 ini gue tulis lagi disini 60 juta yurannya tetap 5 juta imbalan pensiun tetap 6 juta kemudian aset gainnya aset gainnya pakai angka yang ini pakai yang 18 juta totalnya 89 juta nah akibatnya apa jadi kalau hitungan yang dbo nya tadi di atas kita lihatkan nilainya ini ya 95 600 sementara untuk yang plan asetnya jadi 89 otomatis pension liabilitiesnya adalah 95 600 dikurang dikurang 89 juta sebandingan 6 juta 600 nah karena nilainya menjadi lebih kecil otomatis liabilities pensiunnya mengalami penurunan ya gitu itu aja itu ya tapi kalau misalnya ternyata kayak tadi kalau misalnya nilai wajar asetnya menjadi 50 juta maka nilai wajar liabilities pensiunnya akan mengalami peningkatan oke nah sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya ini untuk yang D ini kalian diminta tentukan apakah untung atau rugi atau enggak berdampak kalau misalnya tingkat imbal hasil investasi aktual lebih tinggi daripada tingkat suku bunga obligasi jadi sehingga bunga obligasinya tadi 5% ya nah kalau misalnya ternyata tingkat suku bunganya jadi 10% nah itu jawabannya seperti ini jika tingkat imbal hasil investasi aktual lebih tinggi dari suku bunga obligasi maka hal ini akan menjadi keuntungan di OCI karena imbal hasil aktual yang lebih tinggi dari expected return dalam hal ini dengan acuan suku bunga obligasi akan meningkatkan aset gain jadi ini maksudnya kalau misalnya tingkat imbal hasil investasinya itu ternyata 10% gitu kan 10% otomatis dia akan merubah angka yang disini imbalan pensiunnya nah imbalan pensiunnya akan meningkat sehingga dia akan meningkatkan aset gain dia akan meningkatkan aset gain sehingga kalau misalnya aset gain itu akan menjadi keuntungan di OCI gitu ya jadi akan menjadi keuntungan di OCI kemudian pertanyaan yang kedua yang kedua apabila terjadi tingkat kematian nah hal ini juga akan menjadi keuntungan di OCI karena nilai kini dari kewajiban pensiun akan mengalami penurunan akibat berkurangnya nilai pensiun yang harus dibayar di masa depan karena kalau misalnya tadinya tingkat kematiannya cuma 1% sekarang berubah menjadi 2,5% itu otomatis kewajiban pensiun di tahun pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo otomatis akan turun kan nah kalau misalnya kewajiban itu turun itu akan menjadi aktuarial gain nah kebalikannya kalau misalnya ternyata umur kalian jadi lebih panjang jadi dari kacamata perusahaan itu kalian dianggap loss jadi akan dianggap loss karena perusahaan mengalami peningkatan kewajiban kayak gitu ya jadi peningkatan kematian itu akan menjadi aktuarial gain jadi keuntungan di OCI kemudian kalau yang di atas tadi kalau misalnya suku bunga obligasinya meningkat itu juga akan meningkatkan aset gain itu juga akan menjadi keuntungan di OCI kayak gitu nah kalau misalnya ternyata tingkat kematiannya menurun ya tinggal kebalikannya aja kalau tingkat kematian menurun otomatis akan menjadi kerugian di OCI karena akan menjadi aktuarial loss oke jadi itu aja untuk pembahasan soal pensiun liabilities kalian kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung aja komen di kolom komen di bawah dan silahkan kalian share ataupun kalian tanya aja mana yang masih ragu ataupun yang kurang paham oke sekian dulu dari gue dan see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati